Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslimin Rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ke-5 bab ke-6 Pada bab ke-6 ini, Imam Bukhari menuliskan Babun man bada'abil hilabi awiltibi indalah usli Orang yang mau memulai dengan hirap atau ember atau minyak wangi ketika mandi Oh Muslimin Rahimahumullah, maksudnya begini Kita ini mau mandi Lalu apa yang kita lakukan pertama kali? Di sini menjelaskan ada yang istilahnya menggunakan ember Atau mengambil ember, atau memakai ember, ember kecil gitu ya buat mandi Lalu ada yang mengatakan menggunakan wawangian Nah, tentu di sini banyak sekali perbedaan pendapat mengenai apa itu alat makna al-hilab Kenapa kalau mau mandi mesti pakai wawangian itu bukannya mubah Sebelum membacakan hadisnya, di sini saya bercerita saja Begini, ketika kita mau berhubungan dengan istri-istri kita Saya ini maksudnya ya, itu terkadang memakai minyak wangi atau sesuatu yang wangi Baik itu saya semprotkan ke badan saya, ini maksudnya di bagian ketiak Atau di dada, atau pada pakaian yang kita kenakan Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama tentu untuk menghirangkan Bau yang mungkin tidak sedap ada pada diri kita, atau pada diri apa, pada pakaian kita Yang kedua tentu untuk menambah romantisme hubungan suami-istri Ini pengalaman pribadi mungkin Anda berbeda Atau tanpa menaikkan dengan kontek pembaksaan kali ini Nah, setelah itu maka berhubungannya saya dengan istri Nanti pagi hari mandi Nah, setelah mandi terkadang Saya menemukan bahwa Bau minyak wangi itu masih ada pada sebagian Pakaian yang saya semperti tadi Atau terkadang pada kecil atau ini jadi tidak bau Mungkin wanginya tidak sempat, tapi ada Nah, cerita saya ini itu bersesuaian dengan salah satu pendapat yang diterangkan pada Atau oleh Ibnu Hajar Al-Azkolani dalam kitab Fathul Bari Di dalam menjelaskan Bab Buman Bada'abil Hirabi Awiti Bi'indal Husli Menjelaskan bab orang yang memulai dengan hilam Yaitu ember atau minyak wangi ketika mandi Jadi jelas ya, itu pendapat yang pertama Pendapat yang lainnya ada yang mengatakan bahwa ketika mandi Rasulullah pernah memakai minyak wangi dulu Setelah itu mandi dan seterusnya Kemudian dibantar berbantar Apa gunanya memakai minyak wangi 10 mandi Tuhan nantimu bahkan dibersihkan ketika mandi Itu wanginya akan merasa hilang Nah, sekarang mari coba kita baca hadisnya Di sini Imam Bukhari menuliskan dengan hadis nomor 258 Haddasana Muhammad bin Al-Musannakola Haddasana Abu Asim Ngan Hamdallah, Nani Al-Qasim, Ngan Na'isyah kola Karena Nabi SAW Muhammad bin Al-Musannakola, Nabi SAW Muhammad bin Al-Musannak meriwatkan kepada kami Ia berkata Abu Asim meriwatkan kepada kami Dari Hamzallah, dari Al-Qasim Dari Aisyah, ia berkata Apabila Nabi SAW Hendak mandi Hendak mandi junub maksudnya Maka beliau meminta dibawakan Kepadanya sesuatu seperti Hilaf atau ember Jadi ketika Rasulullah mau mandi junub Dia meminta Ember kecil gitu Seperti sekarang dayung yang agak besar Ember kecil Lalu beliau mengambil air dengan terapak Tangan kanan lalu beliau memulai Menyiram sebelah kanan Kepalanya kemudian sebelah kiri Selanjutnya beliau Menyiramkan air dengan Kedua terapak tangannya Keseluruh kepala Jadi ini kalau orang-orang yang Masih hidup atau tinggal di Pedesaan memahami hadis ini Itu bisa lebih mudah Kenapa? Karena ketika kita Ketempat mandi Misalnya kita akan selalu membawa Ember ke jatuh gayung Yang fungsinya macam-macam Bisa buat menyiduk air Lalu digunakan buat mandi Untuk tempat air Dan lain-lain Jadi jelas ya Bahwa salah satu hal Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Ketika Mau mandi junub Itu adalah Meminta Ember kecil Atau disini sebut hilaf Meskipun banyak perbedaan Bendapat para ulama Nah salah satu Hikmah ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolah ini Menusikkan dalam Akhir penjelasannya Dalam hadis ini Terdapat beberapa Faedah Lain Di antara Satu Anjuran memulai Dari sebelah kanan Dalam bersuci Nah jadi ketika mau bersuci Disunakan sebelah kanan Kalau mau masuk Menyerang kepala Ketika mandi junub Juga sebelah kanan Sebelah kiri Lalu seluruhnya Yang kedua Mencukupkan mandi Dengan tiga kali Sidukan Nah sini Hemat air Jadi kalau mandi Itu cukup Sekali Dior Dua kali Dior Tiga kali Dior Sudah cukup Dilatakan Praktiknya Kalau saya Tidak kebayang Biasa mandi junub Dengan air yang banyak Mungkin suatu waktu Ketika kita dalam Kondisi narik gunung Atau berada di mana Yang secara air Bisa mempraktikkan Hadis ini Meskipun ketika banyak air Juga bisa dipraktikkan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Laih dasar Subscribe channel ini Rabbana taqoban minna Inna kaanta Samihul alim Watubu alayna Inna kaanta Tawwaburrohim Subhanatallahumma Wabihamtika Asyadu alla ilaha Ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Wa alhaffaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh